Selama 2 hari 2 malam, sopir truk dan pengguna kendaraan pribadi di Merauke harus antre panjang untuk mendapatkan solar di sejumlah SPBU di Merauke. Sebagian besar adalah pengemudi truk di salah satu SPBU di Jalan Ahmad Yanni, Merauke. Mereka harus benar-benar menahan kesabaran karena antrean kendaraan panjangnya hingga 3 km. Sebagian sopir truk terpaksa menginap di sepanjang jalan agar bisa mendapatkan solar yang di jatah hanya 160 liter per hari. SPBU ini 2 hari, 2 hari, sejak kapan itu? Sejak kemarin. Sejak kemarin? Sejak kemarin. Itu nantre solar hanya dapat berapa jatah itu? Ya nominalnya 120 Pak. 120 ya, tapi hari ini kira-kira sudah dapat belum? Belum, 2 hari juga Pak. 2 hari, sejak kapan hari apa itu? Ini hari apa ya? Ini hari Rabu. Rabu dari hari Senin Pak. Hari ini jam berapa nantrenya? Senin sore, eh Senin pagi. Senin pagi, memang hari ini, hari-hari truk ini banyak kendaraan martir? Banyak? Ya, lumayan Pak. Lumayan ya? Nantrean ini kayaknya kurang tertib saja. Kurang tertib ya? Ya, kalau ikut diaturan ya tertib itu mungkin ya, mungkin agak bisa kebagian lah. Kalau hari ini setiap hari biasanya berapa ratus kendaraan yang nantre ini truk ini untuk solar? Yang kamu lihat kira-kira berapaan? Ada 200? 200. 200 truk ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih ya? Ya. Selain solar, SPBU juga tidak bisa menjual banyak BBM jenis Pertalite yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di Merauke. Menurut pengelola SPBU, mereka mendapat jatah BBM dari Pertamina, baik Pertalite maupun solar sebanyak 8 kiloliter setiap hari. Sementara di Merauke, hanya ada 4 SPBU yang beroperasi dan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah. Sehingga setiap hari terjadi antrean panjang kendaraan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.